Buat kamu yang ikutin semua video-video saya, pasti udah tau kalau saya bulan lalu, bulan Desember 2020, baru saja merilis album, yaitu Christmas For My Heart. Nah, kali ini saya mau menceritakan sedikit, bisa dibilang behind the scenes-nya, tentang kisah pembuatan album tersebut. So, stay tuned. For Subscribers, Followers, teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Dan kembali lagi, saya mau cerita dalam video kali ini, oke? Oke, bukan tentang tutorial, mungkin bukan tentang suatu tips, tapi lebih kepada kisah pengalaman. Bulan Desember 2020 merilis album, Christmas For My Heart. Album ini adalah album Natal, dan sekaligus juga merupakan album pertama kali saya membuat album solo. Oke, saya seorang pianis, keyboardist, gak banyak ya, musisi bisa dapat kesempatan untuk membuat album solo. Tapi kali ini saya memberanikan diri untuk membuat album solo. Saya ingin karya saya ini bukan sekedar saya bisa sekedar punya-punyaan, sekedar gaya-gayaan, Hei, saya punya album lo, dan sekedar gaya-gayaan. Tapi saya ingin supaya karya saya punya dampak buat orang lain. Paling nggak, siapapun yang mendengarkan bisa mendapatkan sesuatu dari situ. It's all about peace, kehangatan, warmth, peace, joy, segala sesuatu yang membahagiakan dan menghangatkan hati. Dua versi, yaitu yang pertama adalah versi album digital. Jadi kalau kamu mendengarkan itu tinggal bisa klik link-link di bawah ini, yaitu versi digital dalam album saya. Lalu ada versi dalam bentuk CD. Nah, buat yang pengen mendengarkan versi CD-nya, tinggal membeli CD-nya melalui marketplace yang saya cantumkan link-nya di bawah sini. Atau bisa langsung menghubungi ke admin yang biasa mengurus penjualan CD ini. Sekarang saya mau ngomongin soal proses produksi ya. Dimulai dengan memproduksi musiknya itu sendiri. Jadi memproduksi musik itu saya mulai dengan menulis lagu. Lagu ada, kira-kira lagu yang saya tulis original itu ada dua lagu baru. Yang sifatnya original dan lagu itu semuanya dinyanyikan ya, atau ada liriknya. Dan sisanya adalah lagu-lagu carol atau lagu-lagu pujian untuk Natal. Sekali lagi, ini yang paling unik. Karena saya membuat lagu ini atau membuat album ini dengan konsep musik yang benar-benar di luar daripada comfort zone saya. Karena saya membuat musik yang terkesan lebih akustik, lebih soft, lebih apa ya. Kalau saya boleh bilang dengan istilah kata yang lebih baik adalah dreamy. Seperti orang bermimpi. Coba menutup mata dan coba berhayal ketika mendengarkannya. Dan itu yang saya mau sebenarnya. Kalau kamu dengerin versi digital, ada tiga lagu yang dinyanyikan. Kesukaan Bagi Dunia, This Christmas Ballad, sama Lahir. Nah, tiga lagu ini dinyanyikan oleh teman-teman saya. Yang beberapa di antara mereka sudah bisa dibilang sebagai influencer dan juga penyanyi-penyanyi yang sudah dikenal. Lahir dinyanyikan oleh teman saya, Frankie Kuncoro. Lalu, This Christmas Ballad dinyanyikan oleh Winnie Jessica. Dan, Kesukaan Bagi Dunia dinyanyikan oleh Matthew Sayers. Ada beberapa tantangan ya ketika saya membuat album ini. Terutama dalam masalah produksi. Pertama-tama, saya punya waktu yang sangat terbatas banget. Karena ketika saya memulai proyek ini, itu sekitar bulan November, akhir bulan Oktober. Sedangkan waktu saya untuk merilis itu adalah awal Desember. Rencana sebenarnya akhir November, tapi mundur jadi ke awal Desember karena saya juga nggak keburu juga. Dan akhir Oktober saya baru mulai. Dan bayangin, berarti itu cuma waktunya cuma sebulan. Dan cerita aja guys, hampir semuanya itu dikerjakan oleh saya sendiri. Mulai dari aransemen musiknya, saya tulis lagu juga. Dan mixing dan mastering, saya kerjakan semuanya sendiri. Ditambah lagi, saya bukan full musisi doang. Jadi saya nggak murni satu bulan itu saya pakai buat kerjaan album doang. Jangan lupa, saya juga masih punya pekerjaan lain. Saya seorang guru. Sekaligus, saya juga ngajar online. Buat temen-temen ya, temen-temen subscriber, sebagian dari subscribers ini. Ada yang menjadi pelajar online di kelas keyboard online saya. Waktu proses produksi musik, sebagian besar temen-temen saya ini, terutama yang versi digital ya. Musik yang versi digital, album yang versi digital maksud saya. Itu saya lakukan dengan kilat ya. Kita nggak, saya nggak sampai menyewa studio rekaman. Kenapa? Karena satu, kita lagi dalam kondisi pandemi ya. Jadi untuk kita mengurangi resiko dampak pandemi ini, dampak virus corona ya. Kita memutuskan, saya memutuskan lebih tepatnya, untuk gimana caranya kita kerja secara remote. Dan temen-temen artis ini kayak Matthew, Raky Kuncoro, dan Winnie Jessica setuju untuk melakukan itu dan mereka bisa melakukan itu. Dan ini pertama kali saya pikir-pikir, saya bikin album profesional yang saya mau rilis secara publik. Kita kerjakan semuanya masing-masing dari rumah sendiri. Tapi ya, bisa juga dan saya puas banget juga dengan hasilnya itu semua. Saya hampir aja membatalkan Matthew sebagai penyanyi di lagu yang saya rilis salah satu lagu di album saya itu. Saya udah pengen menggantinya dengan orang lain. Tapi memang Tuhan berbicara lain, takdir berbicara lain. Akhirnya, right on time, Matthew waktu saya susah banget hubungin, dan tau-tau dia bilang, boom, kita siap. Dia bilang, dia siap. Wah, pas detik saya sudah meng-call orang lain, dia hadir dan dia langsung submit hasil rekamannya dia. Dan akhirnya kita tetap lanjut dengan Matthew. Dan memang Matthew orang yang paling tepat untuk lagu itu. Kamu bisa denger sendiri nanti di album saya. Untuk versi CD, ada dua lagu tambahan. Dan dua lagu tambahan ini, saya dibantu oleh Mayoni Putih dan Alvin Kurniawan. Dengan buat pengerjaan musiknya, saya juga dibantu oleh anggota kelompok penerbang roket, yaitu Vicky, yang merupakan drummer dari kelompok penerbang roket. Dan juga dibantu oleh Sharon di violin. Dan dia adalah musisi yang sekarang sedang ada belajar di Berkeley Music University di Amerika. Akhirnya 4 Desember, album itu rilis. Dan langsung bisa dinikmatin di Spotify, Jukes, Apple Music, YouTube Music, dan apa lagi ya, Deezer, Revivo ya, terutama Revivo. Dan masih banyak lagi yang lainnya, saya lupa satu ke satu. Tapi kamu nanti bisa lihat langsung linknya, saya taruh di bawah sini. Berikutnya kita melakukan sesi foto untuk cover CD dan juga untuk kepentingan promosi. Yang kita dibantu oleh teman saya, seorang fotografer, yaitu Guru. Saya berpikir, supaya lagu-lagu ini, lagu-lagu yang saya tulis di dalam album saya ini memiliki lebih banyak dampak, saya memutuskan untuk membuat video klipnya. Dan, proses pembuatan video klip itu seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau bisa lihat langsung versi jadinya, nanti dengan mengklik link di bawah ini ya, video klipnya seperti apa. Dan, tolong juga guys, di-subscribe. Ada channel saya yang khusus buat mempublish semua karya-karya saya, yaitu Akar Production. Tolong juga teman-teman, subscriber, di-subscribe di situ ya. Jangan lupa di-like juga video-video saya yang lain di situ, oke? Berikutnya adalah promosi. Dan, saya dibantu oleh publisher, teman-teman dari publisher, kita melakukan promosi ke beberapa radio. Salah satunya adalah radio di Cirebon, ada juga di Solo, lalu radio di mana lagi ya? Saya agak lupa ya, habis gitu. Sekarang saya mau ceritakan apa alasan saya membuat versi CD. Jadi begini, sudah beberapa lama ini, istri saya ini menjalin suatu hubungan baik dengan orang-orang yang melayani di sebuah gereja di Kalimantan Tengah, yaitu di Pelosok ya. Tempatnya agak di pedalaman, agak terpencil. Dan, mereka tidak memiliki tempat untuk beribadah, sama sekali. Dan, untuk menuju ke tempat mereka, itu jauh sekali dari pusat ibu kota provinsi, yaitu Palangkaraya. Mereka tidak membangun gereja dengan menggunakan tukang dan lain-lainnya. Mereka membangun dengan tangan mereka sendiri, teman-teman. Bayangin, seorang pendeta, benar-benar tidak membangun, tidak cuma sekedar kotbah, tidak sekedar melayani di gereja. Tapi, dia juga mengangkat pasir, mengaduk semen, terus masang rangka bangunan sendiri. Kita merasa sangat tersentuh dan merasa sangat terpanggil ya, untuk membantu mereka. Jadi, itu kenapa kita membuat album versi CD ini, dengan tujuan kita membuka dana donasi. Jadi, kita mau mendonasikan hasil penjualan CD ini untuk membantu pelayanan mereka. Setidak-tidaknya membantu secara dana untuk membangun gereja, di mana orang-orang di pelosok bisa beribadah. Saya ingin musik-musik saya yang lainnya, dan berikutnya juga akan memberikan dampak yang baik ya. Jadi, menolong orang, memberikan kebahagiaan buat orang, menginspirasi orang-orang yang mendengarkan. Sebenarnya, saya dulu pernah bercita-cita untuk membuat sebuah karya. Dan saya berdoa untuk membuat sebuah karya itu. Tuhan, gimana saya bisa berkarya ya, tapi saya nggak punya uang. Akhirnya, Tuhan izinkan saya memiliki pekerja tetap. Selain saya dulu full musician, sekarang saya menjadi full guru, full teacher, full-time teacher. Abis itu, saya merasa, aduh, udah jadi full-time teacher, ini nggak punya waktu. Tuhan, gimana caranya saya bisa punya waktu untuk membuat album saya? Tuhan datangkan pandemi. I know, ini kelihatannya nggak enak buat sebagian besar orang, tapi buat saya, ini berkah yang tersembunyi ya. Berkah yang misterius. Akhirnya, saya membuat album ini di tengah-tengah pandemi. Oke guys, itu dia. So, semoga ini menginspirasi. Semoga kamu-kamu yang di sana juga berani untuk membuat perubahan dan memiliki semangat untuk berkarya juga sama seperti saya. Pada akhirnya, saya cuma mau bilang, thanks for watching. Jadilah inspirasi. And I'll see you in my next video. Bye. Jadilah inspirasi.